Terima kasih telah menonton. Namun ia juga memahami jika skuadnya memiliki batas tertentu dalam level permainan. United baru saja menjalani start yang buruk di musim ini. Mereka sudah kalah 3 kali kalah di ajang Premier Liga. Hal tersebut membuat mereka sudah 3 kali kalah beruntun dan kebobolan 10 kali. Saya mendorong tim untuk berbuat lebih di awal musim ini. Namun mereka adalah manusia dan bukan robot. Jadi itulah yang terjadi. Saya mencoba mencari tahu masalahnya dan memberikan solusi. Saya juga selalu memotivasi pemain untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik, papar pelati asal Belanda. Kepala Liverpool FC, dirinya yakin jika skuad The Reds musim ini bisa menjadi penantang gelar Liga Inggris. Pujian yang diberikan oleh Moyes ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, Liverpool yang sempat terpuruk di musim lalu mulai menunjukkan sisi posisit di musim ini. Oleh karena itu, Moyes melayangkan pujian kepada mereka. Liverpool menurut saya bisa bersaing untuk gelar juara Liga Inggris musim ini. Menurut saya Liverpool juga memiliki start yang sama dengan kami, ucap David Moyes yang dilansir dari Sportsmole. Fans mereka memainkan peran penting di Anfield. Beberapa musim terakhir kami selalu kesulitan menghadapi mereka, jadi kami akan mencoba memberikan perlawanan terbaik kami minggu nanti, tambahnya. Pep Guardiola, geram betul dengan kartu merah yang didapatkan Rodri di laga melawan Nottingham Forest pada lanjutan Liga Inggris. Guardiola meminta Rodri belajar dari situasi yang dihadapinya. Rodri diusir wasit keluar lapangan di awal babak kedua karena mencekik leher Morgan Gibbs-White. Kartu merah itu sendiri berpotensi membuat Rodri dijatuhi skorsing larangan bermain sebanyak dua pertandingan. Guardiola sendiri seusai pertandingan mengaku sangat geram dengan tingkah Rodri yang nyaris saja membuyarkan kemenangan timnya. Saya tidak suka main dengan 10 orang karena kesalahan kami. Saya bilang saat turun minum, hati-hati kalian. Pertandingan sudah masuk ke posisi di mana kami nyaman. Santai, kendalikan emosi kalian. Sayangnya, Rodri tidak melakukannya, ucap Pep Guardiola yang dilansir dari ESPN. Marcus Rasseford terlibat dalam kecelakaan mobil setelah kemenangan Manchester United melawan Benley dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Semuanya bermula setelah para pemainmu kembali ke Carrington dengan pelatih tim dari Turfmoor. Dalam perjalanan pulang ke kediamannya, Marcus Rasseford terlibat kecelakaan. Dinukil dari The Independent, Rasseford selamat tanpa luka berat, namun mobil mewah Rolls-Royce ringsek. Rekaman yang tersebar di media sosial menunjukkan mobil Marcus Rasseford penyok di sisi jalan, dan polisi mengelilingi tempat kejadian dengan sebuah pulau lalu lintas juga terguling. Beruntung buat Marcus Rasseford, tidak sampai dibutuhkan ambulans guna penanganan kecelakaan tersebut. Manager Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer baru-baru ini mengungkapkan banyak hal. Satu di antaranya adalah para pemain yang menolak kesempatan menjadi Kapten Setan Merah di era kepelatihannya. Dua nama yang dimaksud adalah Paul Pogba dan Marcus Rasseford. Menurut sumber yang dimiliki The Sun, Paul Pogba dan Marcus Rasseford memiliki alasan spesifik mengapa tidak mau menjadi Kapten Manchester United. Paul Pogba memang benar-benar meninggalkan Manchester United pada musim panas 2022. Sementara Marrux Rasseford tetap menjadi bagian dari Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer hanya sekitar tiga tahun menjadi manajer Manchester United. Namun, sosok asal Norwegia itu kerap melakukan pergantian Kapten. Atletico Madrid memutuskan untuk melepas Joao Felix dengan status pemain pinjaman di Barcelona hingga akhir musim ini. Joao Felix telah mampu mengemas tiga gol dan dua asis cuma dalam empat penampilan awal untuk Blaugrana di seluruh kompetisi. Joao Felix bahkan menjadi salah satu pemain kunci dalam keberhasilan El Barca menduduki puncak klasemen dengan raihan 16 poin. Dia itu pemain kami, kami harus melindungi dia, membantu dia dan berpikir bahwa jika dia tampil bagus, itu bagus untuk kami, sahut cerezo kepada sport. Kami selalu mengatakan, saya selalu mengatakan bahwa dia itu seorang pemain yang fantastis dan dia sedang membuktikannya di Barcelona. Masa depan Yusofa Moukoko di Borussia Dortmund nampaknya jauh dari harapannya, pemain berusia 19 tahun tersebut tidak kunjung dapat menit bermain yang banyak. Untuk itu, Real Madrid dikabarkan mau tanda tangannya. Di musim ini, Moukoko baru tampil sebanyak lima laga dengan hanya 61 menit saja. Dilansir dari Sport Build, perai gelar Liga Champions terbanyak tersebut tengah memantau situasi Moukoko di Dortmund. Ketertarikan mereka tidak lepas dari peran sang pelatih, Carlo Ancelotti, yang menyukai Moukoko dan yakin jika dia adalah aset masa depan yang baik. Pada musim panas lalu, Los Blancos juga dirumorkan ingin Moukoko gabung mereka sebagai pengganti Karim Benzema. Namun, itu semua tidak terjadi. Joao Felix baru bergabung di Barcelona dari Atletico Madrid pada hari terakhir bursa transfer musim panas kemarin. Adapun penampilan puncak Felix terjadi saat Barcelona menghancurkan Royal Unwerp di match day pertama fase penyisihan grup Liga Champions. Performa super pemain berusia 23 tahun itu membantu Blaugrana bertengger di puncak klasemen La Liga Spanyol 2023-2024 dengan 16 poin, mengungguli rival-rival utamanya seperti Real Madrid dan Atletico Madrid. Dia lalu pergi bergabung ke Chelsea dan di sana dia juga tidak bisa mengeluarkan performa terbaiknya juga. Sekarang di Barcelona, dia sedang mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Pemain-pemain hebat selalu akhirnya menunjukkan hal itu, jelas Cereso. Olok-olok dan kritikan banyak diarahkan kepada Jorginho karena kesalahan fatal yang dibuatnya jadi faktor utama dalam hasil imbang dua-dua yang didapatkan Arsenal di derby London Utara kontra Tottenham Hotspur. Arsenal sebetulnya sempat unggul dua kali via gol bunuh diri Christian Romero dan gol penalti Bukayo Saka. Namun, hanya semenit setelah gol Bukayo Saka, Jorginho yang terlalu lama menguasai bola di area lapangan sendiri, alhasil Arsenal kebobolan untuk yang kedua kalinya. Apapun yang terjadi, saya mencintai dia dan kami mencintai dia. Error adalah bagian dari sepak bola, ucap Mikel Arteta dilansir dari BBC. Jorginho adalah pemain yang mau membantu tim. Kami bersama dengannya, tegasnya. Manajer Chelsea, Mauricio Pochettino baru-baru ini memberikan pesan kepada Todd Buhli. Seperti yang sudah diketahui, Chelsea menjalani start yang buruk di musim ini. The Blues gagal menunjukkan penampilan terbaik mereka dan mereka menelan banyak hasil buruk. Pada akhir pekan kemarin, Chelsea kalah dengan skor 1-0 melawan Aston Villa. Kekalahan ini membuat situasi Pochettino semakin tertekan. Banyak pihak memprediksi bahwa pelatih asal Argentina ini berpotensi mendapatkan pemecatan dalam waktu dekat ini. Kepada Football London, Pochettino tahu betul bahwa hasil-hasil yang diterima Chelsea belakangan ini tidak memuaskan. Ya, pemilik klub tentu kecewa dengan hasil yang kami dapatkan. Namun di sisi lain, mereka harus mendukung rencana yang sedang kami kerjakan ini, ujar Pochettino. Arturo Fidal tiba-tiba melancarkan serangan pedas terhadap Eric Ten Hag atas perlakuannya terhadap Cristiano Ronaldo di Manchester United. Cristiano Ronaldo dipaksa keluar dari MU oleh Ten Hag, gara-gara ada perselisihan. Pemicu terbesar adalah wawancara kontroversial Ronaldo dengan Piers Morgan. Dia terang-terangan mengkritik Ten Hag dalam wawancara itu. Fidal, yang pernah bertanding melawan pemenang Ballon d'Or lima kali tersebut di level klub dan internasional, kini mengecam Ten Hag atas perlakuannya terhadap legenda setan merah tersebut. Pelatih itu datang dengan buruk. Bagaimana Anda bisa mendepak Cristiano Ronaldo? Begitulah orang-orang ini. Dia adalah pencetak gol terbanyak dan dia mengeluarkannya, ujar Fidal. Hukuman skorsing yang diberikan pihak Man United terhadap pemain mereka Jadon Sancho rupanya masih berlanjut sampai sekarang. Dalam konferensi pers terbaru dari Eric Ten Hag, ia menegaskan apabila saat ini Jadon Sancho belum bisa kembali bermain dengan tim terutama untuk laga selanjutnya melawan Benley. Kapan ia akan kembali tergantung pada dirinya sendiri? Untuk saat ini konsentrasi kami adalah mempersiapkan diri menghadapi Benley, tegas Ten Hag dilansir dari Manchester Evening News.